Shalom saudaraku, COVID-19 yang melanda seluruh dunia ini tampaknya bisa menjadi tanda peringatan Tuhan agar kita meninggalkan berhala di dalam kehidupan kita. Sebab orang yang selama ini memperhalakan uang, ekonomi dunia sedang runtuh. Orang yang memperhalakan pekerjaan, workaholic, mereka tidak bisa ke kantor atau ke tempat kerja. Orang yang memperhalakan pergaulan, sekarang mereka tidak bisa ketemu satu dengan yang lain. Orang yang memperhalakan jalan-jalan atau pergi ke luar negeri, sekarang pesawat di-cancel dan tempat wisata tutup. Orang yang memperhalakan olahraga, sport, sekarang stadion semuanya tidak ada yang buka. Bahkan orang yang sukanya wisata kuliner, makan dan minum, restoran pun tutup atau tidak bisa makan di tempat. Orang yang hobinya shopping, sekarang mall pun tidak buka. Bahkan orang yang malas pulang ke rumah, tidak mau ketemu dengan keluarga, sekarang 24 jam sehari harus ada di dalam keluarga. Ya Tuhan sedang memberi kesempatan kepada kita untuk membenahi hati dan hidup kita dalam relasi dengan dia. Ini adalah alarm untuk kita meninggalkan semua perkara-perkara yang tidak terlalu penting. Tetapi mengutamakan Tuhan relasi yang bagus dengan dia. Dan juga mengutamakan relasi yang baik dengan keluarga. Dalam masa semacam ini, maukah saudara membenahi diri supaya kita menjalin hubungan yang lebih baik dengan Tuhan dan juga dengan keluarga. Jangan malah berantem, bertengkar. Tetapi mari kita minta agar karakter yang baik Tuhan berikan kepada kita dan kita sungguh-sungguh bertobat. Dan meninggalkan semua berhala tetapi sungguh mengutamakan Tuhan sang sumber kehidupan. Tuhan memberkati.